Intro Youtuber yang gak niat, balik lagi mas eh Oke, jumpa lagi di channel yang gak pernah penting isinya mas eh Ya, sekian lama yang gak konten, hari ini balik lagi mas eh Bakal nge-review apa ini mas eh Gak tauis, tak review, tak kasih info mas eh ya Tetep disini aja, jangan kemana-mana Oke mas eh Jadi di video hari ini, kali ini saya bakal mereview Pemasangan bostep kirana Ya ini yang kemarin, lanjutannya yang kemarin dari masang arem Terus dilanjut masang bostep belakang kirana Atau step belakang ini Jadi mohon maaf ya, karena sibuk banget Gak sempat masang apa Ngasih video tutorial pas masang Ini tak kasih info aja pas jadinya ya mas eh Mohon maaf coy, jadi karena emang sibuk banget Jadi gak sempat masang Kenapa ngasih reviewnya? Ini kemarin dipasangin mas keceng Jadi tak tinggal, terus dipasangin mas keceng, terus udah jadi Ya sekarang baru sempat nge-review Jadinya udah lama sih mas eh Cuma ya, ya wis biya ya Anjain kesibukan loh Gini ya butuh kerja, butuh makan Butuh ngonten-ngonten bisa nih Ngonten terus ya gak makan, gak kerja lah nih Oke mas eh, jadi ini Bostep belakangnya Ini Honda Kirana Honda Kirana jadul Buat yang gak tau Honda Kirana itu Nanti tak kasih video lah Apa gambar lah nanti video ini Jadi ini kemarin banyak yang dirubah Iya gak banyak sih Cuma beberapa aja Ini Bostep Kirana Ini Ori tapi copotan Ori copotan bekas jadi Tak ripen Gak tau sih saya beli bekas Udah ripenan kayak gini kondisinya Jadi ya Wis langsung tak pasang Gak tak cet-cet mana Ini penampakan sebelah kirinya Buat yang gak tau Ya ini Ah, kita kasih dulu Oke mas eh, jadi Kalau yang kanan sih saya rasa Ngerubahnya gak banyak Cuma Nyesuaiin pangkon yang di Apa Pedal rem aja Kalau yang bawah ini Yang kiri Kita Buatkan pangkon lagi di bawah Kelihatan gak sih Oke Nah ini Moga keliatan Jadi kita buatkan pangkon lagi Kita lelas disini Terus kita buatkan pangkon yang seperti ini Karena kalau orinya Gak ada pangkon langsung disini Karena dia Bostepnya ada disini Kalau ori Jadi Ini Kita rubah pakai yang Buatkan pangkon lagi Terus biar sesuai posisinya Biar PNP Karena ini Bos Apa Armnya juga saya custom Pakai Pakai baru lagi Ada di video sebelumnya Pakai arm dari Hitek Indonesia Jadi As arm yang lebih panjang As arm yang lebih panjang yaitu pakai Punyanya Karisma Armnya ini As armnya pakai Honda Karisma Jadi dia posisinya lebih panjang Tapi ukuran besarnya Bautnya itu lebih Besar Jadi buat ngakalinya Kemarin saya bubut dalamnya Dibubut sama Mekaniknya Sama mas keceng Dibubut Nah habis itu Yaudah Jadi pas langsung masuk Di lubang rangka Soalnya kalau gak dibubut Kekecilan Eh kebesaran Saya nyesuaiin sama Bos arm Yang ada disini Bos armnya ini Dia besar Eh dia kecil Maaf Kecil Jadi kalau Pakai as karisma Yang langsung Gak masuk Ya Udah Untuk yang kanan Penampakannya Gak Gak ribet-ribet banget Dia langsung PNP Ya ini Kalau dia Bolongan atau lubangnya itu Ikut yang anu Ikut Punyanya Ijakan Jadi dia langsung Ya Jadi buat teman-teman Yang pengen Langsung Pengen tahu Kurang lebih demikian Dan juga gak lupa Kemarin pangkon kenalpot Saya rubah lagi Saya buatkan Kan kalau pangkon kenalpot Auringnya disini Kalau ngambil disini tuh Ya Gak Gak manis aja sih Jadi Saya ke tukang kenalpot Untuk membuatin Pangkonnya ini Gini disini Seperti demikian Ya Seperti itu Dan lehernya Tak sesuaikan lagi Jadi Kenalpotnya Gak naik Dilihat dari anu Gak naik Kemarin juga Tak kopling Dah itu aja sih Kalau tampilan Sekilas Dari luar Ya gini Jadi lebih Ganteng kan ya Lebih keren Dilihat Manis lah Ini basicnya Hunda Astrea Setar Yang sudah dirubah Jadi Astrea Prima Banyak yang dirubah Sudah itu aja Ya Ya Pokok Lebih demikian Oh iya Ini Ini saya belum ganti Ini pake Punyanya Stragren Sudah kepla Yang ini KDRT KDRT Tim-tim KDRT Kurang dana Racing Team Jadi itu aja Sekilasnya Pake Ini Dah Ya Mohon maaf Kalau reviewnya Gak maksimal juga Pokok Kan sesuai Deskrisinya Tak kasih info Mas Jadi Kurang lebih demikian Untuk review mesin Banyak yang dirubah Next video lah Mungkin saya buatkan Review Untuk mesinnya Karena kemarin Banyak yang diupgrade juga Udah Itu aja Sekian dan terima kasih Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan ya mas Jadi Sip Tetap seduluran Salam C-series Salam klasik Salam Astrea Tetap di channel Serendi Yang gak pernah niat konten Thanks Thanks Night Night